Rumah di Tengah Sawah Bab 42 Ikan Nilan di Kolam Karena kejadian yang menimpa Ernie akhirnya diumumkan lewat pesan berantai, kampus ditutup selama satu hari ini. Aku, Irul, dan Nita tidak beranjak dari rumah sakit. Kedua orang tua Ernie terlihat sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka berdua terlihat menangis menunggu di depan ruang operasi. Beberapa jam kemudian, lampu indikator ruang operasi padam. Menandakan operasi telah berakhir. Dokter keluar dari ruang operasi, orang tua Ernie segera menghambur mendekat. Begitupun aku, Irul, dan Nita ikut melangkah mendekat. Dokter, gimana anak kami? Bundanya Ernie terlihat bertanya ke dokter, masih terseduh. Nyawa anak bapak dan ibu tertolong, tapi kondisinya masih belum stabil. Mungkin perlu waktu untuk membuatnya tersadar. Bapak dan ibu harap bersabar. Berbanyak doa. Jawab dokter itu bijak. Jawaban yang membuat kami mampu bernafas lega. Orang tua Ernie terlihat saling memeluk dan tangis, mereka pecah. Aku mendongak, terucap syukur di hatiku. Sekalingus menjengah, agar air mataku tidak ikut terjatuh. Aku mencolek siku Irul, memberinya kode menganjaknya pergi. Kemana? Tanya Irul setengah berbisik. Nyari udara segar. Aku pun juga menjawabnya dengan berbisik. Irul mengangguk setuju, aku dan Irul akhirnya beringsut meninggalkan Nita dan orang tua Ernie. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Ernie, binda dadiku, mengalami kejadian naas seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlalu banyak pertanyaan di benakku, yang tak menemukan jawaban, Hah, aku benar-benar butuh udara segar. Aku, agar jadak ini tak lagi terasa sesak. Ketika aku dan Irul berjalan di lorong rumah sakit, kami berpapasan dengan Feby. Terlihat dia tergesa-gesa setengah berlari. Melihatku, Feby menghentikan langkahnya. Dan, Feby memanggilku. Apa? Aku menghentikan langkahku. Aku dan Irul kini tepat berhadap-hadapan dengan Feby. Sungguh aku masih enggan berbicara dengan gadis ini. Gimana keadaan Ernie? Dia selamat, tapi belum sadarkan diri. Aku menepuk lengan Irul, mengajaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan? Feby menggenggang lenganku, menatapku. Aku mau keluar jari, Amin. Kamu cepat tengok Ernie sana, temanin Nita. Aku berbicara tanpa menatapnya. Maafkan aku, aku, aku. Suara Feby bergetar, terbata-bata. Aku melepaskan tangan Feby dari lenganku, segera mengajak Irul untuk pergi berlalu. Irul menurut, tanpa berkomentar apapun. Danny, kamu akan menyesal. Feby setengah membentakku, dan berjalan berlawanan arah denganku. Aku tak mempedulikannya, aku tetap berjalan, tanpa menoleh sedikitpun padanya. Mungkin, di kemudian hari, apa yang dikatakan Feby akan menjadi kenyataan. Aku akan menyesali perbuatanku hari ini. Sesampainya di parkiran, aku berhenti sejenak. Duduk di bawah pohon ketapang yang rindang, beberapa daunnya berguguran, jatuh di kolam ikan di sebelah aku duduk. Kolam kecil yang cukup terawat, dengan beberapa ikan nila, merah, terlihat menyembul ke permukaan. Aku menghilang nafas, Irul menyusul, duduk di sebelahku. Segitu keselnya kah kamu ke Feby? Tanya Irul yang masih belum mengerti pokok permasalahanku dengan Feby. Aku kecewa padanya. Aku menjawab pendek, masih melihat beberapa ikan yang mengambil oksigen di permukaan. Kamu dorong mau cerita sama aku, Dan. Irul menepuk bahuku. Aku menghilang nafas, dengan sedikit enggan ku ceritakan pada Irul, kenapa aku bisa sekecewa itu pada Feby. Bagiku, Feby menjadi penghalang untuk ku bisa bersama Ernie. Bagaimana tidak, ternyata Feby lah yang menyuruh Ernie untuk menjauhiku. Feby mengatakan, kalau aku sudah jadian, sama dia, Irul hanya mangkut-mangkut mendengarnya. Enak ya jadi kamu disukai cewek-cewek cantik. Irul bergumam seakan berbicara sendiri. Enak kundulmu. Perasaan yang playboy kamu deh, Nyok. Kuntak ganti cewek aja. Aku bersungut-sungut. Aku baru ini lo suka sama cewek. Eh, gara-gara Feby jadinya gagal kita cinta pertamaku. Apes. Aku geleng-geleng kepala. Ya, sikat aja tuh Feby. Cewek cantik kayak gitu kok ditolak. Bodoh lu. Irul menoyer bunda aku. Emangin kamu. Main sikat. Ini soal hati, Nyok. Aku sewat kali ini. Lah, yakin kamu gak ada hati sama Feby? Awas lo nanti nyesel. Irul menataku tajam. Au ah. Daripada abahas ini mending kita banyak. Banyak berdoa agar Erni cepat sadar. Sembuh seperti sedia kalah. Masalah Feby. Aku masih belum bisa berdramai dengan rasa kecewaanku. Aku berdiri. Ikan nilan di kolam nampak bersembunyi terkaget dengan gerakanku yang tiba-tiba. Terus, kita mau kemana nih sekarang? Irul bertanya. Ikut berdiri. Aku mau pulang dulu. Jawabku. Yang disetujui oleh Irul. Segera kami beranjak pergi. Matahari cukup terik kali ini. Irul cukup ngebut membawa motornya. Namun aku gak terlalu peduli. Meskipun banyak motor lain yang menyembunyikan kelaksonnya karena cara Irul berkendara, pikiranku mengawang jauh. Erni, semoga kamu cepat sembuh.